Seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah telah melalui tahapan-tahapan yang sangat kredibel termasuk visibilitas tadi. Nah saat ini jika ditanyakan tentang proyek kereta cepat tentu ini menjadi domain keurangan kementerian BUMN yang memang bertanggung jawab karena proyek ini adalah proyek B2B, bisnis to bisnis. Ini bukan proyek G2G atau government to government. Karena kita terlibat dalam proyek ini melalui konsorsium BUMN dan pemerintah terlibat sebatas melakukan peranaman modal PMN kepada BUMN yang ikut dalam proyek. Jadi menyediakan modal dasar bukan pembiayaan proyek tersebut. Ini mungkin perlu dibedakan. Dan sejauh kami tahu sampai sekarang proyek sedang berjalan bahkan diharapkan nanti dalam momen G20 juga ketika Presiden China berkunjung itu juga akan melihat perkembangan dari proyek tersebut. Oke baik berarti tadi untuk kereta cepat ini adalah B2B begitu bukan G2G dan ini juga perlu diperhatikan juga tentunya oleh masyarakat. Kemudian di satu sisi Pak Tauhid Anda sendiri menanggapinya seperti apa Pak terkait dengan portofolio utang luar negeri Indonesia terhadap China ini masih dinominasi oleh infrastruktur. Dan secara feasibility study juga Anda melihatnya seperti apa Pak? Ya kalau di infrastruktur memang dalam feasibility study itu hitungannya dua. Pertama apakah secara ekonomi layak tapi secara finansial tidak layak ataukah secara ekonomi layak tetapi secara finansial juga layak begitu. Nah secara umum kalau kita lihat trennya adalah pada saat sekarang yang dimana BUMN turun tangan cukup banyak justru adalah secara ekonomi layak tapi secara finansial ini tidak layak begitu. Artinya butuh waktu yang lebih panjang untuk katakanlah secara finansial menghasilkan return yang cukup baik begitu. Termasuk dengan KCIC begitu. Tentu memang kepemilikan saham di atas 50% menjadi prasarat. Nah saya melihat memang meskipun ini B2B ya tetapi ada satu hal yang cukup serat yang penting diperhatikan adalah ketika katakanlah terjadi pembebakan biaya ketika terjadi perhitungannya meleset dalam asumsi operasional. Maka hal ini mau tidak mau menggerogoti, mengurangi bahkan kapasitas keuangan daripada BUMN tersebut begitu. Karena BUMN juga harus memprioritaskan bukan hanya satu proyek tapi proyek yang lain begitu. Konsekuensinya adalah ya pemerintah harus turut andil dalam BUMN ya yang saya kira memang tahun ini pun sebesar kurang lebih 73 triliun itu sangat besar begitu. Sementara di saat yang sama sumbangan dividennya jauh lebih kecil. Jadi mau tidak mau memang meskipun B2B tapi jaminan pemerintah tetap diperlukan kalau proyeknya itu memang ada peran dari negara lain meskipun B2B begitu. Saya kira konsekuensi finansial ini yang memang harus diperhitungkan secara matang dan kita harus memiliki katakanlah sikap yang tegas ketika katakanlah feasibility study-nya ini katakanlah jauh lebih panjang dibandingkan perkiraan semula. Misalnya katakanlah seharusnya bisa selesai 20 tahun tau-tau menjadi 40 tahun maka tentu ada yang kurang pas atau kurang sesuai. Dan ini yang saya kira menjadi perhatian atau pembelajaran untuk proyek-proyek infrastruktur yang lain. Yang kedua yang saya kira menjadi perhatian adalah ini juga terjadi di negara lain ketika ada share saham dari BUMN-BUMN kita terhadap satu proyek yang didanai oleh investor luar termasuk dari BUMN dan kita dominan. Ketika pemerintah mengalami default ataupun tidak mampuan finansial maka mau tidak mau share itu bisa saja berubah. Bisa saja justru ini yang terjadi di Sri Lanka maupun negara lain ketika pembelikan saham akhirnya dimiliki oleh katakanlah etitas bisnis dari banyaknya dari Cina begitu semakin dominan. Dan akhirnya mau tidak mau kita tidak memiliki ownership dari proyek-proyek infrastruktur yang kita miliki. Nah ini yang saya kira memang harus dilihat. Jangan kita memulai ketika shareholder kita terlalu tipis batasannya atau batas kemenilikan sahamnya terlalu mepet dengan pemilikan asing sehingga ini akan mengancam sosialitas keuangan dan tentu saja punya risiko yang tinggi terhadap keuangan negara kita. Itu yang saya kira penting. Oke.